Hai semuanya, selamat datang di channel GERATIF Perkenalkan, nama saya Arga Napoleon Dan saya Rian Cooper Kami akan membagikan tips dan trik kepada kalian semua Di video ini, kami akan memberikan tips dan trik Bagaimana cara kita melawan orang yang ingin berbojar kepada kita Seperti apa, ikuti video ini sampai habis Tips yang pertama, melepaskan diri dari cekikan Saat orang mencekik kita seperti ini Melepaskannya sangat mudah Cukup dengan melakukan seperti ini Hanya melakukan seperti itu, kalian sudah bisa melepaskan cekikan pada orang lain Pertama, angkat bau kalian Seperti ini, lalu buang ke kanan Otomatis, tangan dia akan lepas Selanjutnya, tips yang kedua, yaitu menghindari pukulan atau menangkis pukulan Mayoritas orang memukul biasanya menggunakan pukulan book seperti ini Seperti ini Seperti ini Kalian bisa incar matanya seperti ini Atau hidungnya Bisa juga Atau kalian bisa incar lehernya Ini adalah titik-titik kelemahan lawan Oke, untuk tips yang ketiga, yaitu menghindari serangan dari pisau Biasanya orang itu lawan pakai pisau ya Kali ini kita akan menggunakan properti Ini anggap saja pisau ya Jadi, biasanya Orang menggunakan pisau itu mengarahkan ke perut kita seperti ini Ya, yang pertama yaitu menangkisnya seperti ini Tapi, jika kita hanya menangkis seperti ini Kemungkinan lawan masih bisa menyerang berkali-kali ya Seperti ini Nah, ini bisa otomatis kena kita juga Jadi, kita bisa memblok Lalu kita seperti ini Lalu seperti ini Oke, sebelum Selanjutnya Ketika kita menangkis seperti ini Jangan hanya menangkis seperti ini ya Jadi, kita lanjutkan seperti ini Nah, ini fungsinya Untuk menahan pisau lawan Supaya tidak mengenai kita Setelah kita lakukan seperti ini Seperti ini Ambil siku lawan Tarik Sampai dia jatuh Lalu kalian bisa ambil pisau Seperti ini Ya, ini adalah gerakan cepatnya ya Kalian perhatikan Kalian bisa ambil pisaunya Oke, untuk tips yang terakhir yaitu Tips dan trik melawan senjata api Seperti ini Seperti ini Ketika orang menodongkan pistol kepada kita Otomatis tangan kita angkat seperti ini ya Lalu kita lakukan Oke Jika kita melakukan seperti itu Itu bisa menghindari juga Tapi Ada kemungkinan besar lawan bisa mengambil pistol itu kembali Dan menempahkan itu kepada kita Jadi kita lakukan Seperti ini triknya Kita rebut pistolnya Oke Kita rebut pistolnya Oke Kita rebut pistolnya Pertama Tangan kiri kalian seperti ini Kepala kalian agak Kepala kalian agak Tangan kiri ya Ini Ini kita dorong ke sini Karena daerah sini Jari-jarinya bisa lepas Seperti ini Seperti ini Dan tangan kanan kita membantu Mendorong lengan Supaya pistolnya bisa lepas Setelah ini lepas Kalian bisa tarik Seperti ini Tempat Kepala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!